Eternal Secret King Season 138 Bab 1371, Misteri Garis Darah Tuan, dengan campur tangan Anda kali ini, hal-hal dengan keluarga bangsawan Dongfang dan Simen tidak dapat didamaikan. Mungkin akan sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Bei Ming Sui menganalisis dengan ekspresi khawatir, sosok perkasa tubuh konjoin itu takut akan reputasimu dan takut. Namun, tiga keluarga bangsawan telah memerintah wilayah selatan begitu lama dan mereka memiliki banyak ahli. Selama mereka berkumpul dan berdiskusi, mereka mungkin bisa menemukan kelemahanmu. Guru, saya sangat berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Namun, malapetaka mendekat, silakan pergi dulu dan jangan repot-repot tentang saya. Petik 2 Bei Ming Sui tahu bahwa dengan kekuatan dan fisik Sui Zimo saat ini, akan sangat mudah baginya untuk meninggalkan tempat ini bahkan jika dia tidak dapat menggunakan kekuatan Dharma. Namun, dia hanya inti emas. Akan menjadi angan-angan jika dia ingin membawanya bersama untuk melarikan diri dari wilayah selatan. Sui Zimo memiliki ekspresi tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku punya rencanaku sendiri. Bei Ming Sui tidak membujuk lebih jauh ketika dia mendengar kata-kata Sui Zimo. Namun, dia terus mengerutkan kening, seolah-olah dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Kau masih khawatir? Setelah mereka berdua berjalan sebentar, Bei Ming Sui masih menunduk, tampak bermasalah. Ketika dia melihat itu, Sui Zimo bertanya sambil tersenyum. Tuan, saya. Bei Ming Sui memandang Sui Zimo, ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Ketika Sui Zimo melihat ekspresi aneh Bei Ming Sui, dia berhenti dan berbalik untuk bertanya, mengapa? Apa yang terjadi? Bei Ming Sui menarik nafas dalam-dalam. Tuan, saya memasuki transformasi kesembilan dari Marsial Dao, Dragon Elephant Force, selama pertarungan saya dengan beberapa jiwa baru lahir dari keluarga bangsawan Dongfang di Villa Ximen. Setelah itu, saya juga mengolah fenomena Blutlin. Ya, Sui Zimo mengangguk. Omong-omong, fenomena Blutlinmu memang agak mengejutkan. Ada binatang iblis menakutkan yang tersembunyi di dalam laut Bei Ming. Jika saya tidak salah, ada kemungkinan besar bahwa binatang iblis ini berasal dari salah satu dari sembilan ras primordial, ras kun. Bei Ming Sui memiliki ekspresi yang hilang. Saya juga tidak tahu. Namun, saat fenomena Blutlin saya muncul, saya samar-samar merasakan ada sesuatu yang memanggil saya dari kota Bei Ming. Hem. Hati Sui Zimo bergejolak dan dia menyipitkan matanya dalam pemikiran yang mendalam. Apakah kamu masih memiliki perasaan itu? Tanya Sui Zimo. Iya. Bei Ming Sui mengangguk. Ayo pergi. Kami akan memeriksa kota Bei Ming. Sui Zimo berkata sebelum melaju menuju kota Bei Ming dengan Bei Ming Sui. Tak lama, mereka berdua kembali ke kota Bei Ming. Bagaimana itu? Tanya Sui Zimo. Bei Ming Sui menutup matanya untuk merasakan dan mengangguk. Seharusnya ada di sini, tapi aku tidak tahu persisnya apa. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang kota Bei Ming? Sui Zimo melihat ke kota dan bertanya. Bei Ming Sui tersenyum pahit. Tidak ada banyak. Selama bertahun-tahun, kota Bei Ming telah dicari oleh para pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan. Bahkan jika sebuah batu diturunkan dari zaman kuno, itu akan diambil oleh para pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan, apalagi harta atau keterampilan rahasia. Petik 2. Di mana Aula Leluhur? Sui Zimo bertanya lagi. Dalam keadaan normal, Aula Leluhur klan adalah tempat terpenting bagi klan keluarga dan mungkin berisi beberapa rahasia. Bei Ming Sui menggelengkan kepalanya. Aula Leluhur telah diruntuhkan oleh tiga keluarga bangsawan berkali-kali selama bertahun-tahun. Aula Leluhur ini dibangun oleh keturunan dan tidak bisa menjadi sesuatu yang istimewa. Petik 2. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, satu-satunya hal yang istimewa tentang kota ini adalah bahwa itu adalah asal mula klan Bei Ming. Itu dapat dianggap sebagai tempat kepemilikan terakhir kita. Sui Zimo berpikir keras. Sesaat kemudian, Bei Ming Sui tidak bisa tidak bertanya, Tuan, apakah Anda menebak bahwa perasaan saya ada hubungannya dengan rahasia yang dijaga oleh keluarga bangsawan Bei Ming? Itu sangat mungkin. Sui Zimo menganggup dan tidak menyembunyikan pikirannya. Bei Ming Sui menggelengkan kepalanya. Namun, jika benar-benar ada rahasia di kota Bei Ming, itu pasti sudah ditemukan sejak lama. Klan Bei Ming telah diturunkan dan memiliki ribuan klan. Kenapa hanya aku yang memiliki perasaan aneh seperti itu? Ketika dia mendengar pertanyaan itu, mata Sui Zimo berbinar saat dia berkata, Garis darah. Apa? Bei Ming Sui bertanya secara naluriah tanpa mengerti. Sui Zimo berkata dengan suara yang dalam, Kamu pernah mengatakan bahwa teknik kultivasi dan harta keluarga bangsawan Bei Ming dibagi di antara tiga keluarga bangsawan dan menurun dari hari ke hari. Dibatasi oleh tiga keluarga bangsawan ke tempat ini tanpa sumber daya budidaya, tidak ada yang bisa bepergian keluar. Oleh karena itu, belum ada pembudidaya kuat yang lahir selama bertahun-tahun. Petik 2 Saat ini, yang terkuat di keluarga Bei Ming hanyalah Nas Chen Souls. Bei Ming Sui berkata, Namun, saya hanya di ranah inti emas dan tidak dapat dibandingkan dengan pendahulus saya. Kamu berbeda dari mereka. Sui Zimo berkata, Kamu telah mengembangkan fenomena blutlin. Bei Ming Sui membuka mulutnya sedikit dan secara bertahap mengerti. Sui Zimo berkata, Mengembangkan fenomena blutlin setara dengan membangkitkan beberapa kekuatan dalam garis keturunanmu. Itulah alasan mengapa kamu bisa merasakan sesuatu di dalam kota Bei Ming. Jantung Bei Ming Sui mulai berpacu. Dia juga bisa samar-samar merasakan bahwa rahasia yang dijaga oleh keluarga bangsawan Bei Ming kemungkinan besar akan terungkap. Tetapi rahasia apa itu? Bagaimana kita menemukannya? Bei Ming Sui merasa mulutnya kering dan bertanya. Garis darah. Sui Zimo berkata dalam-dalam, Mungkin garis keturunanmu adalah kuncinya. Tanpa ragu, Bei Ming Sui menjentikan kukunya yang tajam dan menggaru pergelangan tangannya dengan lembut. Seketika, bekas luka muncul di pergelangan tangannya. Mengingat fisik Bei Ming Sui saat ini, bahkan senjata roh bawaan pun akan kesulitan melukainya, mereka bahkan tidak setajam kukunya. Darah segar mengalir keluar dan menetes ke tanah di bawahnya. Darah meresap ke dalam lumpur dan menghilang. Ada keheningan yang panjang. Ekspresi kekecewaan melintas di mata Bei Ming Sui. Tiba-tiba, tanah bergetar. Segera setelah itu, aura yang sangat menakutkan meledak dan seluruh kota Bei Ming bergetar hebat saat tanah bergetar. Banyak klan kota Bei Ming berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Sinar cahaya menembus lumpur dan debu, meledak dari bawah tanah dan menerangi kehampaan. Ini segel kuno. Sui Zemo menyipitkan pandangannya pada cahaya dan berseru dengan lembut. Memikirkan bahwa segel kuno tersembunyi di bawah kota Bei Ming dan kesempatan untuk memicunya sebenarnya adalah garis keturunan klan Bei Ming. Namun, perasyaratnya adalah bahwa seseorang dari klan Bei Ming harus mampu mengolah fenomena Blutlin dan membangkitkan kekuatan sejati dari garis keturunan klan Bei Ming. Ketika dia melihat itu, Sui Zemo merasa sedikit sedih. Sepanjang sejarah, tiga keluarga bangsawan tidak pernah menyerah untuk mengeksplorasi rahasia klan Bei Ming. Namun, di bawah tekanan tiga keluarga bangsawan, sulit bagi klan mereka untuk berkultivasi. Sudah jarang bagi mereka untuk mengolah fenomena inti emas, apalagi fenomena garis darah. Itulah alasan mengapa rahasia klan Bei Ming terkubur begitu lama tanpa ketahuan. Tiga keluarga bangsawan memeras otak mereka dan menggunakan cara yang tidak bermoral. Namun, mereka tidak menyangka bahwa rahasia ini dibunuh oleh mereka secara pribadi. Kombinasi keadaan yang aneh menyebabkan Sui Zemo tiba di kota Bei Ming. Dia ingin memutuskan karmanya dengan menerima Bei Ming Sue sebagai murid dan memberikan daunya padanya. Jika bukan karena itu, rahasia klan Bei Ming mungkin akan terkubur selamanya. Bab 1372, musim semi-surgawi. Tak lama, lampu memudar secara bertahap. Penampilan kota Bei Ming juga berubah drastis. Kota besar itu tampaknya telah lenyap dan sebuah lubang raksasa muncul di tanah. Itu gelap dan dalam, mengarah ke tempat-tempat yang tidak diketahui. Su Zemo berkata, ayo pergi dan melihatnya. Rahasia yang dijaga oleh keluarga bangsawan Bei Ming seharusnya ada di bawahnya. Iya. Bei Ming Sue mengangguk. Khawatir tentang bahaya apapun, Su Zemo berjalan di depan dengan Bei Ming Sue di belakangnya. Beberapa anggota klan Bei Ming gelisah dan berlama-lama di sekitar lubang, tidak berani turun. Sekitar setengah jam kemudian, Su Zemo dan Bei Ming Sue tiba di dasar lubang. Jelas bahwa seseorang telah dengan susah payah membangun tempat ini. Ada tangga batu di bawah kaki mereka yang membuka jalan dan banyak batu kuno di sekitarnya yang mengeluarkan aura kuno. Di bagian bawah ada terowongan panjang. Berkat tubuh sejati teratai hijaunya, Su Zemo memimpin Bei Ming Sue ke depan. Semakin lama mereka berjalan, semakin lembab udara di depan. Selanjutnya, Su Zemo dapat dengan jelas merasakan bahwa udara di depannya dipenuhi dengan vitalitas yang sangat besar dan kiroh yang kaya. Tak lama, telinganya berkedut dan samar-samar dia bisa mendengar suara aliran air. Ada sungai yang tersembunyi di bawah tanah. Su Zemo sedikit mengernyit sebelum menggelengkan kepalanya. Arus airnya tidak kencang dan sepertinya bukan sungai bawah tanah. Dia memimpin Bei Ming Sue lebih jauh ke depan. Setelah waktu yang lama, penglihatan mereka terbuka dan mereka berdua tiba di aula yang sangat luas. Keduanya menoleh. Di kedua sisi aula berdiri sembilan patung batu setinggi 30 kaki. Masing-masing patung batu memegang senjata yang berbeda di tangan mereka dan mereka husyuk dengan mata tertutup, penuh dengan debu. Di ujung dua baris patung batu ada kolam raksasa yang dikelilingi oleh patung batu giyok. Riak emas melonjak di dalam dan memancarkan aura kehidupan yang sangat kaya. Jantung Su Zemo berdetak kencang saat dia berseru, musim semi-surgawi primordial. Ah! Bei Ming Sue juga berseru. Dia hanya pernah mendengar Su Zemo menyebutkannya sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa mata air surgawi primordial akan terkubur di bawah kota Bei Ming. Su Zemo terkejut. Mata air surgawi primordial ini jelas berbeda dari yang ada di bawah Sektegu. Karena tidak ada sumber di bawah Sektegu, airnya tergenang. Di tengah kolam ada aliran gelembung emas yang terus-menerus. Jelas, ada sumber di bawah yang memancar dengan mata air suci terus-menerus. Ini adalah mata air suci primordial yang sebanding dengan lembah tulang naga. Sebelumnya, Su Zemo juga penasaran dengan rahasia yang dijaga oleh keluarga bangsawan Bei Ming. Namun, dia tidak menyangka bahwa rahasianya akan sangat mengejutkan ketika terungkap. Mata air surgawi primordial tunggal sudah cukup untuk menarik keserakahan faksi-faksi besar dan Sekte-Sekte Super. Dengan musim semi-surgawi primordial ini, ada kemungkinan besar bahwa keluarga aristokrat Bei Ming dapat menarik banyak ahli dan bahkan memelihara banyak paragon dan inkarnasi monster untuk mengembalikan kejayaannya di era kuno. Mata air surgawi primordial terlalu berharga. Sampai sekarang, satu-satunya tempat yang Su Zemo ketahui adalah lembah tulang naga. Berdengung. Saat Su Zemo sedang merenungkan, serangkaian lampu meledak dari Aula. Kedelapan belas patung batu membuka mata mereka satu demi satu dan mengibaskan debu di tubuh mereka dengan ledakan. Tiba-tiba, mereka hidup kembali dengan niat membunuh yang mengerikan di mata mereka. Siapapun yang masuk tanpa izin ke wilayah Bei Ming akan dibunuh tanpa ampun. Delapan belas patung batu berbicara pada saat yang sama. Astaga! Patung batu di depan mengangkat pedang raksasa di tangannya dan menebas Su Zemo. Pemandangan tiba-tiba dari mata air surgawi primordial mengejutkan Su Zemo sejenak. Sebelum dia menyadarinya, pedang raksasa itu telah turun. Tidak ada waktu untuk menghindar dan dia hanya bisa mengulurkan telapak tangannya, ingin meraih pedang raksasa itu. Ledakan. Pedang raksasa itu bertabrakan dengan telapak tangan Su Zemo dengan ledakan keras. Tubuh Su Zemo bergidik seperti disambar petir. Dia dikirim terbang oleh pedang raksasa dan jatuh ratusan kaki jauhnya dengan luka berdarah di telapak tangannya. Set! Su Zemo terkesiap. Kekuatan patung batu itu terlalu kuat, itu pasti di alam tubuh bersama. Pedang raksasa di tangan patung batu itu sepertinya bukan senjata Dharma. Namun, kekuatan pedang raksasa itu terlihat jelas jika itu bisa melukai tubuh sejati teratai hijau. Mungkinkah sosok perkasa tubuh bersama dari era kuno ini hidup hingga era ini? Su Zemo terkejut. Namun, setelah dipikir-pikir, dia menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, bahkan leluhur Mahayana hanya memiliki umur seratus ribu tahun. Patung batu ini tidak mungkin manusia. Boneka. Sebuah pikiran melintas di benak Su Zemo saat dia menyadari. Mereka pasti boneka. Hanya patung batu wayang yang bisa mengabaikan waktu dan bertahan dari zaman dahulu hingga sekarang. Berdebur. Patung batu lain mengambil langkah besar ke depan dan tiba di hadapan Su Zemo dalam sekejap mata. Mengayunkan lengannya, dia mengangkat pedangnya dan menebas. Su Zemo hanya bisa mengangkat tangannya untuk bertahan. Ledakan. Seluruh lengannya mati rasa dan kehilangan semua perasaan setelah terkena pedang itu. Su Zemo dikirim terbang sekali lagi dan menabrak dinding di belakangnya dengan keras, meluncur ke bawah. Boneka patung batu ini terlalu buas. Su Zemo diam-diam terdiam. Meskipun boneka patung batu ini tidak hidup, kekuatan yang mereka keluarkan sebanding dengan sosok perkasa tubuh bersama. Jika esens spirit Su Zemo baik-baik saja dan dia bisa menggunakan kekuatan Dharma, dia secara alami akan memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya untuk mengiris boneka patung batu menjadi beberapa bagian. Tapi sekarang roh esensinya rusak, kekuatan tempurnya sangat berkurang. Dia tidak berdaya melawan boneka patung batu. Itu cukup bijaksana dari keluarga bangsawan Beiming untuk mengatur 18 boneka patung batu yang kuat untuk menjaga mata air surgawi primordial dan mencegahnya ditempati oleh orang luar. Namun, Su Zemo menyesali secara internal. Jika dua patung batu sudah cukup untuk memukulnya, bagaimana dia bisa bertahan setelah 18 patung batu mengelilinginya pada saat yang bersamaan. Dia telah mendominasi hidupnya dan membunuh Paragon dan inkarnasi monster yang tak terhitung jumlahnya. Dia belum pernah merasakan kekalahan di antara rekan-rekannya dan bahkan tidak takut pada sembilan ras primordial, apakah dia akan dibunuh oleh batu tak bernyawa ini. Jika berita ini menyebar, dia akan menjadi lelucon terbesar di dunia kultivasi. Dao Lord Desolate Martial yang bermartabat, monster nomor satu yang menjelma dalam sejarah, dipalu sampai mati oleh sekelompok patung batu yang telah diturunkan dari zaman kuno. Hati-hati, Tuan. Beiming Sui bereaksi dan berseru, menerjang sekuat tenaga untuk melindungi Su Zemo. Jangan. Su Zemo berbicara dengan tergesa-gesa. Jika tubuh sejati terate hijau sudah dipukuli sedemikian rupa oleh patung-patung batu, Beiming Sui tidak akan bertahan bahkan jika dia memiliki sepuluh nyawa jika pedang dan pedang raksasa itu ditebas. Beiming Sui menutup matanya dan merentangkan tangannya untuk melindungi Su Zemo. Secara kebetulan, kapak raksasa menebas. Tepat saat akan mendarat di kepala Beiming Sui, tiba-tiba benda itu bergeser dan menghindari tubuhnya, menebas ke tanah dengan ledakan. Boneka patung batu lainnya mengitari Beiming Sui dan menyerang Su Zemo sekali lagi. Boneka patung batu ini tidak akan menyakiti siapapun dari klan Beiming. Ketika mereka melihat itu, Su Zemo dan Beiming Sui memikirkan kemungkinan itu pada saat yang sama. Beiming Sui hanya bisa melindungi Su Zemo dan terus mundur. Namun, hanya ada satu darinya, bagaimana dia bisa melindungi Su Zemo sepenuhnya. Di saat putus asa, dia berteriak, berhenti di sana. Cukup aneh, ketika boneka patung batu mendengar itu, mereka membeku di tempat dan tidak lagi menyerang. Bab 1373, Transformasi Apakah hal-hal itu begitu patuh? Su Zemo terkejut. Namun, dia langsung mengerti. Itu benar, kamu telah membangkitkan kekuatan di garis keturunanmu. Dengan demikian, Anda dianggap sebagai pemilik tempat ini yang diakui oleh nenek moyang klan Beiming. Karena boneka batu ini ditinggalkan oleh nenek moyangmu, mereka secara alami akan mematuhi perintahmu setelah merasakan aura garis keturunanmu. Pada saat itu, Beiming Sui tampaknya memiliki pemahaman juga. Kalian semua, berdiri di sana dan jangan bergerak. Ini adalah tuanku. Anda tidak diizinkan untuk menyakitinya. Petik 2 Beiming Sui berkata kepada 18 boneka patung batu. 18 boneka patung batu menutup mata mereka satu demi satu dan cahaya surgawi di mata mereka memudar dengan cepat, tenggelam kembali ke dalam keheningan. Beiming Sui membantu Su Zemo bangun dengan tergesa-gesa. Saya baik-baik saja. Su Zemo menggelengkan kepalanya. Meskipun dia dipukul oleh boneka patung batu beberapa kali, fondasinya tidak terluka dan itu hanya luka dangkal. Beiming Sui berkata, Tuan, Anda pernah berkata bahwa mata air surgawi primordial dapat menyembuhkan luka roh esensi Anda. Cepat dan pergi. Saya akan menjaga di sini dengan boneka patung batu ini dan tidak membiarkan siapapun mengganggu Anda. Petik 2 Baiklah. Su Zemo merenung sejenak dan tidak menolak. Dia merasa emosional ketika dia berjalan menuju mata air surgawi primordial. Karena Beiming Sui, dia bisa melarikan diri dari kehampaan yang tak berujung. Kemudian, ketika dia menyaksikan pengalaman yang harus dia lalui, dia memiliki niat untuk menerimanya sebagai murid dan tinggal di kota Beiming selama 3 tahun penuh. Selama 3 tahun terakhir, kutukan pemutus kehidupan telah mengganggunya dan itu sangat menyakitkan. Namun, dia tidak pergi karena dia ingin memutuskan karmanya. Memikirkan bahwa tindakan itulah yang memberinya kesempatan untuk memperbaiki roh esensinya. Sekarang dia memikirkannya, jika dia telah pergi sejak lama untuk mencari mata air suci primordial untuk pulih dari luka-lukanya, dia mungkin tidak akan mendapatkan hasil apapun bahkan dalam 30 atau 300 tahun, apalagi tiga. Segala sesuatu di dunia bekerja dengan cara yang sangat misterius, ini tidak lebih dari cara kerja karma. Dalam sekejap mata, Suzimo sudah tiba di samping kolam. Dia pernah tahu tentang keberadaan mata air suci primordial dari tubuh sejati naga miliknya. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya ketika dia melihatnya secara pribadi. Musim semi-surgawi ini adalah hal yang paling mistis di dunia. Hanya dengan berdiri di samping kolam dan mengambil nafas dalam-dalam, Suzimo merasakan vitalitas di tubuhnya melonjak, menyebabkan roh esensinya merasa lebih baik. Tanpa ragu-ragu, dia melompat ke kolam emas dan berbaring rata, tenggelam secara bertahap. Kekuatan hidup tak berujung melonjak ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya dan aliran esensi kehidupan memasuki kesadarannya, membasuh melalui roh esensinya. Itu hangat dan sangat nyaman untuk diselimuti oleh kekuatan hidup yang kaya itu. Tubuh sejati terate hijau terasa gatal dan mati rasa, seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di dalam daging dan organnya. Tubuh Suzimo tenggelam ke dalam kolam dan dia menabrak batu raksasa di bawahnya, menyebabkannya goyah. Mungkin karena tabrakannya atau alasan lain, batu bundar itu berguling ke samping dan Suzimo tenggelam ke dalam kolam dengan mulus. Pada saat itu, mata air suci primordial sedang membasuh seluruh tubuh, garis keturunan, tulang, organ, dan bahkan roh esensi dari tubuh sejati terate hijau. Suzimo tidak terganggu oleh batu di kolam. Nutrisi dari mata air surgawi primordial tidak hanya menyembuhkan roh esensi dan alam kultivasi Suzimo. Tubuh sejati terate hijau juga mengalami transformasi luar biasa dari dalam keluar. Benda-benda hitam keluar dari pori-porinya seperti kotoran lumpur. Adapun tulangnya, mereka dibuat dengan batang terate sebagai fondasi dan dilengkapi dengan harta banyak sekte super, mereka awalnya berwarna hijau emas. Di bawah pembaptisan mata air surgawi primordial, kerangka emas hijau secara bertahap mengalami transformasi. Itu menjadi semakin transparan dan kristal seperti batu giyok. Warna hijau semakin intensif sementara warna emas gelap memudar secara bertahap. Kotoran hitam yang tersapu oleh mata air surgawi primordial tidak lain adalah harta besar yang Suzimo haluskan dan gunakan untuk menempat tulangnya. Harta karun itu awalnya adalah senjata dharma takdir dari murid tituler dan sangat kuat. Tapi sekarang, tubuh sejati terate hijau mengambil harta yang meleleh itu sebagai kotoran dan membersihkannya dari tubuh. Aura setiap tulang dari tubuh sejati terate hijau menjadi lebih murni dan lebih transparan, seperti batang terate sejati. Tulang dan garis keturunannya juga mengalami perubahan kualitatif. Guyuran. Serangkaian suara aneh bergemas saat sum-sumnya mengalir. Saat tulangnya tumbuh dan sum-sumnya tertukar terus-menerus, garis keturunan yang diturunkan juga semakin kuat. Dalam kesadarannya, di bawah nutrisi mata air surgawi primordial, platform lotus penciptaan bersinar dengan sinar cahaya yang menyapu roh esensi berambut hitam terus-menerus. Kutukan adalah yang paling jahat. Namun, bahkan kekuatan itu tidak dapat bertahan melawan mata air suci primordial. Dalam kesadarannya, cahaya gemerlap bersinar dengan cara yang menyilaukan dan kabut hijau yang menyelimuti roh esensi berambut hitam secara bertahap meleleh, kekuatan kutukan secara bertahap dihilangkan. Tubuh sejati teratai hijau memancarkan vitalitas tak terbatas dari dalam keluar yang semakin intensif. Keluarga bangsawan simen. Lebih dari 10 ahli duduk di aula pertemuan. Semuanya adalah sosok perkasa tubuh bersama dan suasananya berat. Fakta bahwa lebih dari 10 sosok perkasa tubuh konjoin khawatir adalah bukti betapa seriusnya masalah ini. Orang di tengah tampak hanya setengah bayat tetapi dia sudah berkultivasi ke alam tubuh bersama tahap akhir. Dengan tatapan membara dan aura bermartabat dari seseorang yang telah berkuasa sejak lama, dia adalah penguasa keluarga bangsawan simen. Penatua Kiyu berdiri di tengah aula. Desolate marsial datang ke wilayah selatan dan sekarang, dia memiliki konflik langsung dengan Dongfang serta keluarga kami. Semuanya, bagaimana menurutmu? Tuan keluarga simen tenang saat dia menyesap teh sebelum berkata perlahan. Tidak disangka bahwa Daulor Desolate Marsial akan sangat beruntung bisa kembali hidup-hidup setelah diserang oleh Divan dan diasingkan ke dalam kehampaan. Desolate Marsial adalah kutukan. Kemanapun dia pergi, segalanya tidak akan damai. Desolate Marsial memiliki reputasi hebat di benua utara dan tengah. Namun, bukankah sedikit sombong dan arogan baginya untuk ingin menantang dua keluarga bangsawan kita di wilayah selatan. Petik 2 Seorang lelaki tua berkata perlahan, menurut pendapat saya, masalah ini tidak dapat ditoleransi. Kita harus membunuh Desolate Marsial untuk mencegah masalah di masa depan. Penatua Jingyue, itu sedikit tidak pantas. Penatua Kiyu mengerutkan kening. Meskipun Desolate Marsial adalah dewa dao karakteristik Dharma, berapa banyak ahli tubuh bersama yang mati dalam pertempuran lembah surga dan bumi. Seluruh dunia kultifasi terkejut. Petik 2 Sekarang Desolate Marsial telah kembali, dia pasti sangat mendominasi. Menurut pendapat saya, tidak cocok bagi kita untuk membuat musuh keluar darinya. Petik 2 Fufu Penatua Jingyue tersenyum lembut. Penatua Kiyu, kamu sudah tua dan sepertinya kamu tidak tajam lagi. Dari apa yang Anda katakan, saya yakin Desolate Marsial pasti terluka. Petik 2 Apa artinya itu? Penatua Kiyu mengerutkan kening. Tetua Jingyue berkata tanpa tergesa-gesa, menurut deskripsimu, dari saat Desolate Marsial menyerang sampai akhir, dia tidak menggunakan seni Dharma dan hanya bertarung dengan tubuhnya. Itu benar. Tapi apa yang salah dengan itu? Semua orang tahu bahwa Desolate Marsial memiliki fisik yang kuat dan kekuatan tempur jarak dekat yang luar biasa, bantah Penatua Kiyu. Penatua Jingyue menggelengkan kepalanya. Jika itu hanya karena dia tidak menggunakan seni Dharma, itu akan baik-baik saja. Desolate Marsial bahkan tidak menggunakan senjata dharmik, skill rahasia esen spirit atau bahkan terbang di udara. Bagaimana mungkin tidak ada yang aneh tentang itu? Penatua Kiyu mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam. Bab 1374, Keputusan Penatua Kiyu adalah sosok perkasa tubuh bersama dan telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Sekarang setelah dia tenang, dia secara bertahap tersadar dari pingsannya juga. Penatua Jingyue berkata, saya menduga bahwa roh esensi bela diri Desolate mungkin terluka dan dia tidak dapat terhubung ke surga dan bumi. Dia bahkan mungkin tidak bisa melepaskan seni Dharma yang paling dasar. Apakah itu serius? Mungkinkah Desolate Marsial menyembunyikan keahliannya? Sosok perkasa tubuh bersama lainnya juga dibahas. Penatua Kiyu tetap diam dengan ekspresi mengerikan. Sebenarnya, dia tahu bahwa tebakan Penatua Jingyue kemungkinan besar juga benar. Ini berarti dia hanya ditakuti oleh Desolate Marsial. Memikirkan hal itu, dia secara alami tidak senang dan memiliki ekspresi penuh kebencian. Tuan keluarga Simen tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu. Baru sekarang dia meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, seharusnya tidak ada masalah dengan spekulasi Penatua Jingyue. Dalam pertempuran lembah surga dan bumi, sosok perkasa dari ras penyihir pernah menghancurkan roh esensinya sendiri dan melepaskan kutukan pemutus kehidupan untuk mengutuk Susimo. Meskipun dia tidak berhasil, aku yakin dengan kultifasi Susimo, tidak mungkin dia bisa bertahan melawan kekuatan kutukan pemutus kehidupan tanpa cedera. Pada saat itu, semua orang yang hadir tidak lagi ragu. Menggabungkan informasi dan banyak tanda, hampir pasti bahwa esensi Spirit Desolate Marsial terluka. Selanjutnya, lukanya tidak ringan. Saudara si men, kamu bijaksana. Saat itu, tawa datang dari luar. Seorang kultifator dengan jubah yang berkibar-kibar masuk, tidak ada yang hadir yang menyadari keberadaannya sebelumnya. Salam, Tuan Keluarga Dongfang. Sosok perkasa tubuh bersama di aula berdiri satu demi satu dan membungkuk kepada si penyusup. Kultifator itu adalah penguasa keluarga bangsawan Dongfang. Kamu juga di sini, Saudara Dongfang. Tuan Keluarga Simen berdiri dan mengangguk sambil tersenyum, mengundang, silakan duduk. Master Keluarga Dongfang duduk di samping Master Keluarga Simen dan langsung ke intinya. Saya tidak akan bertele-tele. Saya di sini karena desolate marsial. Petik 2. Bagaimana menurutmu, Saudara Dongfang? Tuan Keluarga Simen bertanya. Master Keluarga Dongfang menyeringai dingin dan hanya mengatakan satu kata, bunuh. Saat kata itu diucapkan, suhu di aula tampak turun secara signifikan saat aura pembunuh menyebar dengan niat yang mengerikan. Tuan Keluarga Simen tersenyum. Desolate marsial telah terkenal sejak lama dan sulit untuk dihadapi. Hal ini seharusnya. Kakak Simen. Master Keluarga Dongfang menyela, kamu juga menyimpulkan bahwa kekuatan tempur Desolate marsial sangat berkurang dengan esensi spiritnya terluka. Ini adalah kesempatan langka. Sosok perkasa tubuh bersama manapun dapat menekannya. Petik 2. Jika kamu khawatir tentang kecelakaan, kita akan memiliki semua ahli di aula ini bersama-sama. Keluarga Dongfang kami juga memiliki lebih dari 10 sosok perkasa tubuh bersama yang menunggu di luar sekarang untuk bertindak kapan saja. Petik 2. Tuan Keluarga Simen memukul bibirnya. Dao Lord Desolate marsial ini mudah ditangani dengan esensi spiritnya terluka. Saya khawatir tentang Marsial Desolate lainnya. Petik 2. Yang lain. Tuan Keluarga Dongfang sedikit mengernyit. Master Keluarga Simen berkata dengan suara yang dalam, pertempuran di lembah surga dan bumi mengejutkan daratan Tianhuang. Desolate marsial memiliki 2 tubuh sejati. Yang ada di wilayah selatan saat ini adalah salah satunya, tapi jangan lupa, dia memiliki tubuh sejati naga yang lain. Saat menyebut tubuh sejati naga, ada sedikit ketakutan di mata banyak ahli tubuh bersama di aula. Meskipun pembudidaya dari 3 keluarga aristokrat tidak menuju ke surga dan lembah bumi, semua orang masih sangat terkejut ketika mereka mendengar detail pertempuran itu. Legenda mengatakan bahwa klon naga Desolate marsial bahkan lebih menakutkan. Bahkan di antara ras primordial, banyak ahli tubuh konjoin dibunuh oleh tubuh sejati naga. Tuan keluarga Dongfang mengerutkan kening. Tubuh sejati naga itu telah diasingkan kekehampaan. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Itu sulit untuk dikatakan. Master keluarga Simen berkata, karena tubuh sejati dari Desolate marsial ini selamat, tidak ada jaminan bahwa tubuh sejati naganya juga tidak dapat bertahan. Jika kita gagal membunuh kedua tubuh sebenarnya dari Desolate marsial, itu akan menyebabkan masalah besar bagi klon keluarga kita. Jika itu hanya tubuh sejati trate hijau, master keluarga Simen tentu saja tidak akan takut. Jika dia harus membunuh, biarlah. Namun, yang dia khawatirkan adalah tubuh sejati naga Desolate marsial. Apakah itu berarti Anda tidak berniat menyerang, saudara Simen? Tuan keluarga Dongfang bertanya. Tuan keluarga Simen menggelengkan kepalanya. Kita harus memikirkan masalah ini panjang lebar dan menunggu dan melihat dulu. Sebenarnya, Tuan keluarga Simen punya rencana lain. Menurutnya, Desolate marsial telah menyinggung terlalu banyak sekte dan faksi. Selama berita tentang lokasi Desolate marsial tersebar, para ahli dari sekte super secara alami akan memburunya tanpa mereka bergerak. Bahkan, itu mungkin membuat ras primordial khawatir. Mereka bisa membunuhnya dengan tangan orang lain. Keluarga Simen tidak mau memprovokasi masalah besar seperti Desolate marsial. Saat itu, keributan datang dari luar. Beberapa pembudidaya melaju kencang dengan pakaian mereka berkibar, terlihat sangat tergesa-gesa. Laporan. Kultifator berteriak dari jauh bahkan sebelum dia tiba. Tak lama, pembudidaya tiba di aula dengan ekspresi gembira dan berteriak, Tuan keluarga, ada berita dari kota Beiming. Segel kuno yang tersembunyi di kota Beiming diaktifkan oleh Beiming Sue. Sekarang, sebuah lorong menuju bawah tanah telah muncul di kota Beiming. Ada kemungkinan besar bahwa di dalamnya, ada. Pada saat itu, pembudidaya tiba-tiba berhenti seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya. Sebuah apa? Kedua Tuan dari keluarga Simen dan Dongfang bertanya pada saat yang sama. Keduanya sudah memikirkan kemungkinan, rahasia yang dijaga oleh keluarga bangsawan Beiming telah muncul. Itu mungkin mata air surgawi primordial. Kata Kultifator. Set. Terengah-engah bisa terdengar dari aula. Tuan dari keluarga Simen dan Dongfang berdiri dengan ekspresi terkejut. Tuan keluarga Simen bertanya dengan tergesa-gesa, apakah ini benar? Kultifator itu menjawab, beberapa anggota klan Beiming turun dengan berani untuk melihat dan berkata bahwa ada kolam emas. Memang. Kedua kepala keluarga saling bertukar pandang, keduanya bisa melihat kegembiraan dan keserakahan di mata mereka. Benar-benar kejutan. Tuan keluarga Simen menghela nafas. Legenda mengatakan bahwa keluarga bangsawan Beiming selalu menjaga rahasia besar dari saman kuno. Untuk berpikir bahwa itu akan menjadi mata air surgawi purba. Petik 2. Musim semi-surgawi muncul di generasi ini. Sayangnya, klan Beiming telah menurun. Petik 2. Master keluarga Dongfang mencibir dengan ekspresi dingin. Tuan keluarga Simen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, semua orang di aula, ikuti saya ke kota Beiming untuk mengambil mata air surgawi. Siapapun yang menghalangi jalan kita akan dibunuh tanpa ampun. Awalnya, dia waspada terhadap tubuh sejati naga desolate marsial. Tetapi sekarang setelah dia mendengar berita tentang mata air surgawi primordial, bahkan jika dia tahu bahwa tubuh sejati naganya masih hidup, dia harus merebut mata air surgawi. Mata air surgawi primordial sepadan dengan risikonya bagi keluarga aristokrat Simen. Selanjutnya, ada kemungkinan besar bahwa tubuh sejati naga desolate marsial sudah mati. Pada saat yang sama, Master keluarga Simen mengirim transmisi suara ke sosok perkasa tubuh bersama dengan kesadaran rohnya dan menginstruksikan. Sosok perkasa tubuh bersama mundur diam-diam. Saudara Simen, saya khawatir keluarga Simen Anda tidak akan dapat menempati mata air surgawi sendirian. Tuan keluarga Dongfang tersenyum lembut. Tentu saja, pada saat itu, dua keluarga bangsawan kami dapat mendiskusikan bagaimana membaginya secara merata. Adapun keluarga Namong, Tuan keluarga Simen berhenti sejenak. Itu akan tergantung pada keputusan keluarga Namong. Jika dia ada di pihak kita, dia mungkin masih memiliki bagian di musim semi-surgawi. Jika tidak, meskipun Tuan keluarga Dongfang tidak melanjutkan, maksudnya jelas. Bab 1375, Penatua Lantian. Keluarga Bangsawan Namong. Di aula pertemuan, master keluarga Namong duduk di tengah. Terlepas dari banyak sosok perkasa tubuh bersama, ada juga pembalikan kekosongan, itu adalah Namong Ling. Dalam keadaan normal, Namong Ling tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara semacam itu mengingat ranah kultifasinya. Namun, diskusi pada saat ini unik dan melibatkan Daolor Desolaté Martial. Di seluruh keluarga bangsawan Namong, Namong Ling mungkin satu-satunya yang paling mengenal Daolor Desolaté Martial. Semuanya, tolong bicara. Master keluarga Namong berkata perlahan, karena Desolaté Martial belum mati dan lebih jauh lagi, dia adalah paman-paman Linger, keluarga Namong harus menghindari masalah ini. Namun, kami baru saja menerima berita bahwa mata air surga Wipurba mungkin telah ditemukan di kota Beiming. Keluarga bangsawan Dongfang dan Simen telah berangkat. Masalah ini layak untuk didiskusikan. Seorang pria kekar setengah baya berdiri dengan ekspresi ganas dan berteriak, Tuan keluarga, tunggu apa lagi? Anda pasti harus berjuang untuk musim semi-surgawi primordial. Petik 2. Itu benar. Orang lain berkata, mata air suci primordial terlalu berharga dan merupakan harta paling langka di dunia. Jika keluarga kita bisa mendapatkan bantuan mata air suci, kekuatan kita secara keseluruhan setidaknya akan berlipat ganda. Tapi, mata air suci primordial adalah harta yang dijaga oleh keluarga bangsawan Beiming. Jika kita merebutnya dari mereka, orang lain ragu-ragu. Apa yang Anda takutkan? Pria kekar setengah baya yang pertama kali berbicara cemberut. Klan Beiming telah lama menurun. Ini sama bagusnya dengan mata air surgawi primordial yang tidak memiliki pemilik. Petik 2. Jangan lupa tentang Desolate Martial. Orang itu mengingatkan, dia adalah Master Beiming Sue. Kami pasti akan memiliki hubungan yang buruk dengan Desolate Martial jika kami ingin berjuang untuk musim semi-surgawi. Petik 2. Jadi bagaimana jika dia adalah Daulor Desolate Martial? Kroh esensinya rusak dan dia sudah terluka. Kekuatan tempurnya sangat berkurang. Apa yang harus ditakuti? Pria kekar setengah baya itu mencibir. Namun, Daulor Desolate Martial memiliki tubuh sejatinaga lain yang saat ini hilang. Dikatakan bahwa tubuh sejatinaga miliknya bahkan lebih kuat dalam pertempuran. Jika kita menyinggungnya karena ini dan menimbulkan kemarahan dari tubuh sejatinaga, bukankah kita akan kehilangan lebih banyak daripada yang akan kita dapatkan? Setelah bertahun-tahun, tidak ada berita tentang tubuh sejatinaga. Itu pasti mengalir ke dalam kehampaan setelah mengambang untuk waktu yang lama di kehampaan yang tak ada habisnya. Petik 2. Bahkan jika tubuh sejatinaga masih hidup, dengan sekte super dan ras primordial di depan kita, dia bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menghubungi kita. Di aula, semua orang berdebat tanpa henti. Lama kemudian, Tuan Keluarga Namong mengangkat tangannya perlahan dan melakukan gerakan mendorong. Aula secara bertahap menjadi sunyi. Namong Ling, bagaimana menurutmu? Tuan Keluarga Namong bertanya. Namong Ling berdiri di ujung aula dan tidak bisa berbicara sepanjang waktu. Bagaimanapun, para ahli di aula adalah seniornya, bahkan leluhurnya. Tanpa pertanyaan Tuan Keluarga, tidak pantas baginya untuk mengambil inisiatif untuk menyelah. Saat itulah Namong Ling menonjol dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Keluarga, saya tidak merekomendasikan menjadi musuh dengan Dao Lord Desolate Marsial. Mengapa? Bahkan jika tiga keluarga bangsawan kita bergabung, kita harus takut pada satu dewa Dao karakteristik Dharma. Pria kekar setengah bayah itu mencibir, Namong Ling, jangan berpihak pada Desolate Marsial hanya karena dia adalah Granduncle Mastermu. Jangan lupa nama keluarga dan garis keturunanmu. Namong Ling tidak terganggu oleh teguran pria kekar setengah bayah itu dan hanya menggelengkan kepalanya. Dao Lord Desolate Marsial berbeda dari Dao Lord karakteristik Dharma lainnya. Apa perbedaan yang bisa terjadi? Dia hanya memiliki tiga karakteristik Dharma tertinggi. Pria kekar setengah bayah itu masih agak meremehkan. Selanjutnya, roh esensinya rusak. Dia bahkan tidak bisa melepaskan seni Dharma yang paling dasar, apalagi karakteristik Dharma langit dan buminya. Tanpa menyaksikannya secara pribadi, tidak mungkin membayangkan betapa menakutkannya Dao Lord Desolate Marsial. Namong Ling berkata, seberapa tragis pertempuran di lembah surga dan bumi. Bukankah pelajaran itu cukup? Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, Selanjutnya, saya ingin mengingatkan Anda para tetua bahwa karena ada mata air surgawi primordial, ada kemungkinan besar bahwa cedera Dao Lord Desolate Marsial akan pulih sepenuhnya. Pada saat itu, bahkan tokoh perkasa tubuh bersama mungkin tidak dapat menekannya. Tiba-tiba, Aula menjadi sunyi. Banyak sosok perkasa tubuh bersama mengungkapkan ekspresi waspada. Pria kekar setengah bayah itu mengepalkan tinjunya dengan lembut dan berkata dengan dingin, Apa yang kamu takutkan? Paling-paling, kita hanya akan mendapatkan leluhur setengah bela diri dari klan keluarga kita. Bahkan jika luka Desolate Marsial sembuh, kita bisa membunuhnya. Bagaimana jika Dao Lord Desolate Marsial memasuki ranah tubuh bersama? Namong Ling bertanya lagi. Itu tidak mungkin. Pria kekar setengah bayah itu melambaikan tangannya. Sudah berapa lama bela diri Desolate ini berada di alam karakteristik Dharma? Lebih dari 100 tahun, dia pasti sedang melamun jika dia ingin maju ke alam tubuh bersama sekarang. Selanjutnya, alam tubuh bersama adalah untuk menggabungkan karakteristik Dharma langit dan bumi ke dalam tubuh seseorang. Bela diri Desolate memiliki tiga karakteristik Dharma tertinggi. Meskipun dia sangat kuat dan dapat menyapu semua orang dari alam kultivasi yang sama, ada keseimbangan yang setara antara nasib baik dan buruk untuk semua yang ada di dunia ini. Jika dia ingin menggabungkan tiga karakteristik Dharma tertinggi ke dalam tubuhnya, tubuhnya tidak akan mampu menahannya dan dia akan meledak. Kemajuan ke alam tubuh bersama tidak sepenuhnya aman tanpa risiko bagi para pembudidaya. Semakin kuat karakteristik Dharma langit dan bumi, semakin besar bahaya menyatu dengan tubuh. Namun, Suzimo memiliki tiga karakteristik Dharma tertinggi, ini sangat berbahaya. Sebenarnya, para pembudidaya di Aula tidak tahu bahwa pada generasi saat ini, ada seseorang yang telah berhasil menggabungkan empat karakteristik Dharma tertinggi ke dalam tubuhnya. Namun, orang itu rabun jauh dan merencanakan semuanya dengan semangat yang mengejutkan. Dia bersekongkol melawan semua ahli di dunia dan merupakan penerima manfaat terbesar dari pertempuran lembah surga dan bumi. Tuan keluarga Namong juga mengangguk. Dengan bantuan mata air surgawi primordial, cedera desolate marsial dapat pulih sepenuhnya. Namun, jelas tidak mungkin baginya untuk maju ke alam tubuh bersama. Pria kekar setengah bayah itu berkata, Tuan keluarga, beri perintah. Jika kita menyerang sekarang, kita masih bisa mengambil bagian dari jarahan kita. Jika kita terlambat dan mata air suci dikendalikan oleh keluarga bangsawan Dongfang dan Simen, akan terlalu sulit bagi kita untuk memperjuangkannya. Tuan keluarga Namong mengerutkan kening dan masih ragu-ragu. Ada apa dengan kerumunan itu? Saat itu, sebuah suara tua terdengar dari luar aula. Seorang lelaki tua dengan tongkat kepala naga berjalan diam-diam. Dia tampak seperti berusia senja dan bisa mati kapan saja. Salam, Penatua Agung. Semua orang di aula berdiri dan membungkuk hormat. Bahkan master keluarga Namong berjalan turun dari kursi utama dan berbisik. Penatua Lantian, Anda di sini. Siapapun yang bisa menjadi Grand Elder dari tiga keluarga bangsawan semuanya adalah leluhur setengah bela diri. Meskipun Penatua Lantian sepertinya berada di akhir masa hidupnya dengan kidarahnya yang memburuk, pada kenyataannya, dia sudah hidup selama 20 ribu tahun. Semua orang tahu bahwa sosok perkasa tubuh bersama memiliki umur 20 ribu tahun. Sebenarnya, bahkan leluhur setengah bela diri masih berada di alam tubuh bersama dan belum benar-benar memasuki alam Mahayana. Namun, leluhur setengah bela diri bisa hidup lebih dari 20 ribu tahun. Dengan Penatua Lantian masuk, bahkan jika luka desolate marsial disembuhkan, kami tidak perlu takut. Pria kekar setengah bayah itu berteriak dengan ekspresi senang. He he. Penatua Lantian bersandar pada tongkatnya dan tertawa sebelum berkata perlahan, keluarga Namong akan menunggu untuk menonton dan melihat dulu. Penatua Agung Pria kekar setengah bayah itu tidak bisa tidak berkata, jika keluarga bangsawan Dongfang dan Simen mendapatkannya terlebih dahulu, keluarga Namong kami mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan mata air surgawi primordial lagi. Tidak perlu membahas ini, aku sudah memutuskan. Penatua Lantian berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada keberatan lebih lanjut di aula. Bahkan master keluarga Namong tidak bisa melanggar perintah leluhur setengah bela diri. Bab 1376, Batu Raksasa Kota Beiming Beberapa klan kota Beiming tidak bisa tidak merasa penasaran dan menuruni tangga batu juga. Namun, mereka diblokir oleh Beiming Sue ketika mereka mencapai pintu masuk aula. Tidak ada dari kalian yang bisa masuk untuk saat ini. Semuanya, bubar. Beiming Sue memandang klan Beimingnya dan berkata dengan suara yang dalam. Kenapa kita tidak bisa masuk? Kami juga dari klan Beiming. Itu benar, rahasia klan Beiming pasti tersembunyi di sini. Mengapa anda harus menjadi satu-satunya yang menempatinya, Beiming Sue. Petik 2 Beberapa anggota klan Beiming berdiri di pintu masuk dan membuat keributan, ingin menerobos masuk ke aula. Ekspresi Beiming Sue berubah dingin. Dalam sekejap, dia tiba di pintu masuk aula dan meninju pembudidaya di depan. Kultifator dikirim terbang dan menabrak seorang kultifator di belakangnya, berteriak kesakitan saat dia jatuh ke tanah. Enyah. Dia berkata dengan dingin, ini karena kita berdua dari klan yang sama. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu dengan satu pukulan tadi. Meskipun Beiming Sue adalah seorang wanita, dia bertekad untuk membunuh. Kalau tidak, dia tidak akan berani melumpuhkan Dong Fang Zi di depan para ahli dari dua keluarga bangsawan di Vila Simen. Su Zimo sedang memulihkan diri di mata air surgawi purba dan dia tidak bisa membiarkan siapapun menerobos masuk untuk mengganggunya. Selanjutnya, berita tentang keributan besar di kota Beiming pasti sudah menyebar ke tiga keluarga bangsawan. Sulit untuk menjamin bahwa tidak ada ahli yang akan segera tiba. Jika klan Beiming tetap di sini, mereka hanya akan mencari kematian. Saudari Beiming Ao dan yang lainnya sudah bergegas kembali dari Vila Simen. Adik laki-laki, tinggalkan tempat ini dengan klan kami dulu. Beiming Sue berkata dengan suara yang dalam. Baiklah. Beiming Ao mengangguk. Dia mempercayai adiknya sepenuhnya. Selanjutnya, ada sosok tingkat atas yang mendukungnya. Selama orang itu masih hidup, saudara perempuannya tidak akan dalam bahaya. Tak lama, Beiming Ao meninggalkan kota Beiming dengan klan Beimingnya. Beiming Sue menjaga pintu masuk aula dan melihat kembali ke arah mata air surga wipurba dengan ekspresi khawatir. Tidak ada yang terjadi setelah sekian lama. Saya bertanya-tanya bagaimana roh esensi Tuhan itu dan apakah itu disembuhkan. Petik 2. Aku khawatir tidak ada banyak waktu tersisa. Beiming Sue berpikir dalam hati. Di dalam kolam. Meskipun Suzimo tidak bergerak, tubuh sejati terate hijau miliknya mengalami perubahan yang luar biasa. Pada saat itu, kotoran dari tubuh sejati terate hijau hampir dibersihkan. Setiap tulang dari tubuh sejati terate hijau berwarna hijau dan kristal seperti batu giyok. Mereka dipenuhi dengan cahaya gemerlap dan sumsumnya bergemuruh, menghasilkan garis keturunan yang kuat yang mengubah daging dan organnya. Jika bahkan harta sekte super dihilangkan sebagai kotoran, seberapa kuat tubuh sejati terate hijau. Dalam kesadarannya, cahaya gemerlap bersinar dengan cara yang mempesona dan platform lotus penciptaan dipenuhi dengan vitalitas dan kekacauan ki. Roh esensi berambut hitam duduk di atasnya dan kutukan pemutus kehidupan di tubuhnya telah lenyap sepenuhnya. Seperti yang Suzimo duga, dengan bantuan mata air suci primordial, bahaya kutukan pemutus kehidupan teratasi. Terlebih lagi, dia sedang mengalami kesempatan lain. Setelah mendapatkan nutrisi dari mata air suci primordial, platform lotus penciptaan dan tubuh sejati terate hijau membentuk hubungan yang sangat misterius. Itu seperti perpaduan akar terate dan garis keturunannya. Platform lotus berada dalam kesadarannya. Daun terate adalah kulit. Batang terate adalah tulangnya. Pada saat itu, Suzimo merasa tubuhnya telah menghilang. Seolah-olah dia telah berubah menjadi terate hijau yang bergoyang di musim semi-surgawi primordial. Jika Bei Ming Sui kembali sekarang, dia akan terkejut mengetahui bahwa daun teratai mengapung di permukaan kolam emas. Pada daun teratai terdapat bunga teratai. Mereka belum mekar dan hanya kuncup, merah muda dan tembus cahaya seperti batu giok. Di bawah nutrisi mata air surgawi primordial, kuncup bunga teratai bergoyang dengan lembut dan memancarkan sejumlah besar kekuatan hidup. Meskipun roh esensinya sudah pulih, Suzimo tidak bangun. Dia bermaksud mengambil kesempatan untuk mencoba terobosan ke alam tubuh bersama. Dalam keadaan normal, seseorang pasti harus menanggung bahaya besar jika mereka ingin menggabungkan tiga karakteristik dharma tertinggi. Bahkan tubuh sejati trate hijau tidak dapat bertahan melawannya. Namun, dengan hadirnya musim semi-surgawi primordial, peluang keberhasilannya jauh lebih tinggi. Ini adalah kesempatan yang sangat langka yang tidak ingin Suzimo lewatkan. Astaga! Karakteristik dharma tertinggi pertama muncul. Tubuh Dharma Guntur Tubuh Dharma Guntur seperti Dewa Guntur yang menggunakan cambuk yang menyambar dengan kilat. Awan gelap berkumpul di atas kepalanya dan berdiri di atas lautan petir dengan ekspresi tegas yang tidak bisa diabaikan. Suzimo menggabungkan karakteristik dharma langit dan bumi ke dalam tubuhnya dengan kesadaran rohnya yang besar. Iya, Suzimo menggerutu dengan ekspresi sedih. Seberapa kuat karakteristik dharma tertinggi. Mereka bahkan bisa membunuh figur perkasa tubuh konjoin biasa. Penggabungan kekuatan mengerikan itu ke dalam tubuhnya adalah beban besar bagi daging. Bahkan tubuh sejati trate hijau tidak dapat menahannya. Uff! 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 Seketika, luka merobek kulit tubuh sejati trate hijau dan Suzimo berubah menjadi sosok berlumuran darah. Darah segar yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dan melonjak ke danau. Namun, di bawah nutrisi kekuatan hidup yang luar biasa dari mata air suci primordial, luka pada tubuh sejati trate hijau sembuh dengan cepat. Namun, kekuatan karakteristik dharma tertinggi terlalu kuat dan luka yang baru saja sembuh pecah sekali lagi. Seluruh kolam emas diwarnai merah. Saat itu, batu raksasa berbentuk oval di kedalaman danau tiba-tiba bergerak. Itu melingkari tubuh Suzimo dengan penuh semangat dan berputar terus-menerus. Cukup aneh, setelah batu raksasa itu berputar beberapa kali, warna darah di sekitar Suzimo menghilang dan mata air suci berubah menjadi emas sekali lagi. Dengan tidak ada lagi darah segar di kolam, batu raksasa itu tampak tidak senang dan terus berputar. Itu bahkan akan menyenggol Suzimo dari waktu ke waktu. Namun, Suzimo saat ini sangat kesakitan dan tidak menyadari semua yang terjadi di kolam. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Suzimo akhirnya tersadar dari pingsannya dan sadar kembali. Itu terlalu menakutkan. Sudah seberbahaya ini dengan satu karakteristik dharma tertinggi. Selanjutnya, itu berada di bawah nutrisi mata air surgawi primordial. Hampir dapat dipastikan bahwa jika bukan karena mata air surgawi primordial, Suzimo pasti akan meledak dan mati jika dia mencoba menggabungkan tiga karakteristik dharma tertinggi dengan paksa. Pada pemikiran itu, sesosok muncul di benak Suzimo. Jika tiga karakteristik dharma tertinggi sudah sangat berbahaya, bagaimana dengan empat? Meskipun Suzimo sudah berkultivasi sampai saat ini, orang itu bahkan lebih tak terduga di dalam hatinya. Saat itu, sesuatu sepertinya menabraknya dari kolam. Itu tidak berat atau ringan. Secara naluriah, Suzimo menamparkan benda itu dengan backhand-nya. Itu kasar untuk disentuh dan tampak seperti batu. Namun, dia tidak terganggu olehnya dan hanya berpikir bahwa batu itu mengenainya karena gerakan berputar dari mata air suci. Suzimo menenangkan dirinya dan terus menyerap karakteristik dharma tertinggi kedua. Tubuh Dharma Rulai Tubuh Dharma Rulai setinggi 90 kaki memiliki ekspresi yang bermartabat. Menurunkan kepalanya, ia mengatupkan kedua telapak tangannya dan melantunkan bahasa sansekerta dengan kebajikan surgawi. Suzimo menggabungkan karakteristik dharma langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, Suzimo merasa seolah-olah tubuh sejati teratai hijau miliknya akan meledak. Uff! Daging tubuh sejati teratai hijau terbelah dan darah segar melonjak. Bahkan organnya tidak bisa menahan tekanan dan retakan muncul. Suzimo membuka mulutnya dan ingin meraung kesakitan. Namun, dia akhirnya meminum seteguk mata air dan hanya bisa mengeluarkan suara gemericik. Di kedalaman kolam, batu raksasa itu menutup sekali lagi. Bab 1377, rahasia sejati. Rasa sakit yang luar biasa menyiksa Suzimo berulang kali. Lebih banyak darah segar menyembur ke dalam kolam dan tulang hijau di tubuh Suzimo terus meregenerasi garis keturunan baru. Ditambah dengan mata air surgawi primordial, tubuhnya sedang diperbaiki terus-menerus. Kekuatan karakteristik Dharma tertinggi terlalu kuat. Bahkan tubuh sejati teratai hijau tidak dapat menahannya. Kesadaran Suzimo menjadi kabur dan dia pingsan berkali-kali sebelum terbangun oleh rasa sakit yang luar biasa sekali lagi. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Rasa sakit di tubuhnya berangsur-angsur berkurang. Setelah luka-lukanya sembuh, mereka tidak lagi pecah dan sudah menjadi koreng yang rontok. Suzimo menghela nafas dalam-dalam. Dia akhirnya bertahan melalui itu. Namun, seluruh proses itu terlalu menyakitkan. Bahkan dengan tekadnya yang besar, dia harus pingsan berkali-kali. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama hancur. Lebih jauh lagi, itu hanyalah perpaduan dari dua karakteristik Dharma tertinggi. Jika dia ingin maju ke alam tubuh bersama sepenuhnya, dia harus menggabungkan karakteristik Dharma tertinggi ketiga. Namun, Suzimo tahu betul bahwa tubuh sejati teratai hijaunya saat ini telah mencapai batasnya setelah menggabungkan dua karakteristik Dharma tertinggi. Jika dia secara paksa menggabungkan karakteristik Dharma tertinggi ketiga, ada kemungkinan besar tubuh sejati teratai hijau akan meledak dan mati. Suzimo tidak takut dan tidak ragu sama sekali. Jika dia tidak bisa menyatu dengan mata air suci primordial hari ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk maju ke ranah tubuh bersama di masa depan. Karakteristik Dharma tertinggi ketiga, tubuh Dharma iblis surgawi. Suzimo menyerap karakteristik Dharma tertinggi ke dalam tubuhnya. Ledakan Ledakan keras terdengar di benak Suzimo. Saat berikutnya, kesadarannya tampaknya telah terkelupas dari tubuhnya dan dia dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh sejati teratai hijau telah meledak. Dagingnya terkoyak dan organ tubuhnya hancur, hanya menyisakan tulang hijau yang masih menempel. Pada saat itu, retakan muncul di tulang satu demi satu. Tubuh sejati teratai hijau dihancurkan. Cedera yang dia derita kali ini bahkan lebih serius daripada ketika dia diserang oleh divan, seluruh tubuhnya hampir menghilang. Di bawah kekuatan besar itu, tubuh sejati teratai hijau segera direduksi menjadi kerangka dengan nyawanya terkuras dengan cepat. Bahkan dengan mata air suci primordial, sulit untuk membangkitkannya kembali. Roh esensi berambut hitam hanya terhindar di bawah perlindungan platform lotus penciptaan dan selubung banyak sinar cahaya yang gemerlap. Suzimo menyaksikan semuanya dengan linglung dengan tatapan redup. Apakah dia gagal? Sejak tubuh sejati teratai hijau ini berkultivasi, ia telah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, ia masih terjebak di alam karakteristik Dharma dan tidak dapat mencapai alam tubuh bersama. Tentu saja, Suzimo tidak sedih. Bagaimanapun, dia masih memiliki tubuh sejati naga dan tubuh utama bela diri daunnya. Selanjutnya, dia belum benar-benar mati. Paling tidak, dia mempertahankan roh esensinya dan memiliki kesempatan untuk merekonstruksi tubuhnya di masa depan. Namun, sangat disayangkan kehilangan tubuh sejati teratai hijau. Dia menyaksikan batu oval raksasa menari-nari di kabut darah di sekitar sisa tulangnya. Batu itu setinggi seorang pria dan memiliki permukaan yang kasar, memancarkan aura kuno. Ada beberapa pola misterius di atasnya yang mengeluarkan dua aura berbeda. Tampaknya mencakup konsep kekerasan dan kelembutan, Yin dan Yang. Ketika dua aura pamungkas melakukan kontak dengan batu raksasa itu, kekuatan pernapasan yang sangat aneh menyebar. Itu melahap daging dan energi esensi yang dilepaskan oleh ledakan tubuh sejati teratai hijau dalam suap besar. Adegan itu tampak familiar. Namun, Su Zemo tidak dapat segera mengingat dari mana dia melihatnya. Untuk berpikir bahwa akan ada harta karun seperti itu di kedalaman mata air surgawi primordial. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Platform lotus penciptaan melayang dan roh esensi berambut hitam duduk di atasnya, ingin mendekat dan melihat lebih dekat. Saat dia mendekat, batu itu meledak dengan kekuatan hidup yang sangat luar biasa. Ini, Su Zemo terkejut. Dia belum pernah melihat kekuatan hidup yang begitu kuat bahkan dengan tubuh sejati naga miliknya. Hanya tubuh sejati naga yang bisa dibandingkan dengannya. Itu bukan harta karun. Ini semacam telur. Su Zemo bereaksi dengan cepat. Namun, dia bahkan lebih terkejut. Telur makhluk hidup macam apa yang bisa menghasilkan kekuatan hidup yang begitu kuat sehingga dia pun terkejut. Yang terpenting, jika tidak ada yang menemukan rahasia di bawah kota Beiming, itu berarti telur raksasa ini telah diturunkan dari zaman kuno. Tiba-tiba, Su Zemo teringat adegan di Villa Semen. Itu adalah binatang iblis raksasa yang muncul ketika Beiming Sue merilis fenomena blutlinnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia memiliki tebakan yang samar. Telur kun. Tidak. Itu tidak mungkin. Meskipun ras kun adalah salah satu dari sembilan ras primordial, rentang hidup mereka mirip dengan ras naga. Kekuatan hidup dari telur belaka pasti tidak akan berada pada level ini. Lebih jauh lagi, kekuatan pernafasan dan kedaluarsa dari kedua ujung telur raksasa itu terlalu kuat. Jika itu bukan telur kun, hanya ada satu kemungkinan. Itu adalah telur kun peng. Itu adalah salah satu dari tiga tabu primordial, kun peng. Legenda mengatakan bahwa kun peng bisa berubah menjadi ikan yang panjangnya ribuan kilometer, seperti tanah tak terbatas yang mengambang di lautan. Itu juga bisa berubah menjadi seekor burung dan melebarkan sayapnya untuk melakukan perjalanan ratusan ribu kilometer dalam sekali terbang. Membawa kekuatan yin dan yang yang ekstrim, itu bisa melahap lautan dan membubung ke seluruh dunia. Jika Suzimo tidak salah, dua kekuatan pamungkas yang memenuhi telur raksasa itu seharusnya adalah kekuatan yin dan yang yang ekstrim. Telur kun peng mungkin satu-satunya yang bisa memiliki vitalitas yang begitu besar. Sebelum ini, Suzimo memiliki beberapa keraguan. Meskipun mata air suci primordial di bawah kota Beiming sangat berharga, apa hubungannya dengan fenomena garis keturunan Beiming Sue? Tapi sekarang, dia mengerti. Rahasia yang dijaga oleh keluarga aristokrat Beiming bukanlah mata air surgawi primordial, tetapi telur kun peng. Saat ini, telur kun peng sedang melahap darahnya. Alasan mengapa adegan ini terasa familiar adalah karena ketika night spirit ditetaskan, situasi serupa pernah terjadi. Meskipun mata air surgawi primordial memiliki vitalitas yang sangat besar, itu hanya bisa memastikan bahwa telur kun peng mempertahankan hidupnya. Sejumlah besar makanan diperlukan agar kun peng menetas. Itulah alasan mengapa telur kun peng akan mengambil inisiatif untuk melahap garis keturunan Suzimo. Namun, kun peng berbeda dari Hou. Jika bentuk sejati kun peng dilepaskan sepenuhnya, itu akan menjadi terlalu besar. Ini juga berarti bahwa kekuatan melahapnya sangat kuat. Sepotong daging pada tubuh sejati terate hijau mirip dengan setetes air di lautan untuk itu. Jumlah daging yang dibutuhkan untuk menetaskan kun peng ini tidak terbayangkan. Lebih jauh lagi, mengingat kekuatan kun peng, bahkan sekte super pun tidak akan mampu menyediakannya. Kesadaran roh Suzimo hanya melakukan kontak dengan telur kun peng untuk sesaat dan dia merasa itu tak terbatas seperti lautan di dalam. Telur kun peng ini juga sulit untuk dihadapi. Suzimo bergumam pada dirinya sendiri. Jika telur kun peng itu terungkap, itu mungkin menyebabkan kekacauan di seluruh daratan Tianhuang. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak ahli yang akan menariknya. Saat itu, Suzimo tiba-tiba merasakan perubahan pada mayat rata hijau yang awalnya mengambang di kedalaman mata air suci. Catatan penulis, pembaca bertanya, bukankah Zimo memupuk karakteristik Dharma setinggi 99 kaki? Mari saya jelaskan di sini. Karakteristik Dharma setinggi 99 kaki digabungkan untuk tujuan pertempuran, itu tidak dibudidayakan. Dalam keadaan normal, ia memiliki tiga karakteristik Dharma tertinggi. Jika perlu, dia bisa menggabungkan mereka menjadi karakteristik Dharma setinggi 99 kaki untuk pertempuran. Bab 1378, Teratai Hijau Kelas 7 Mayat Teratai Hijau yang awalnya mati dan dipenuhi retakan tiba-tiba melepaskan jejak vitalitas setelah dicuci oleh mata air suci primordial. Segera setelah itu, jejak vitalitas itu tumbuh lebih kuat dan lebih bersemangat, menyelimuti seluruh mayat Teratai Hijau. Tulangnya yang awalnya hancur berangsur-angsur sembuh. Cahaya warna-warni memenuhi tulang hijau giyoknya dan sum-sumnya sudah mengalir. Tubuh sejati Teratai Hijau benar-benar mendapatkan kembali vitalitasnya. Su Zimo merasakan sesuatu dan platform lotus penciptaan bergerak. Itu kembali ke gelabelannya untuk menjaga spirit platform. Seketika, koneksi misterius terbentuk antara dia dan tubuh sejati Teratai Hijau. Di Aula Besar, sesuatu bergerak di dalam mata air surgawi. Bei Ming Sue tidak bisa membantu tetapi berbalik. Di atas kolam, Teratai Hijau tumbuh. Di bagian atas batang Teratai, kuncup bunga mekar perlahan dengan lapisan kelopak Teratai terbuka. Teratai terdalam lebih kecil dan Teratai terluar adalah yang terbesar. Setiap lingkaran terdiri dari sembilan kelopak Teratai. Ada total tujuh putaran. Keenam puluh tiga kelopak Teratai bersinar dengan embun emas dari musim semi-surgawi dan dipenuhi dengan vitalitas. Platform lotus berwarna hijau dan transparan, memuntahkan enam puluh tiga sinar cahaya hijau yang menari-nari di udara sebelum kembali ke Gua Lotus. Sangat cantik. Seru Bei Ming Sue. Meskipun dia melihat itu, dia tidak tahu apa yang terjadi. Mengingat pengalamannya, dia bahkan tidak tahu apa itu Teratai Hijau. Namun, jika sosok perkasa tubuh bersama dari tiga keluarga bangsawan melihatnya, mereka pasti akan terkejut. Itu karena itu adalah lotus hijau penciptaan. Selanjutnya, itu adalah Teratai Hijau Penciptaan kelas tujuh. Meskipun lotus hijau penciptaan dihancurkan oleh Divan, ia terlahir kembali dengan cara lain. Tulang Suzimo adalah batang Teratai dan kulitnya adalah daun Teratai. Mereka terhubung ke platform lotus penciptaan dalam kesadarannya seperti satu. Dia adalah lotus hijau penciptaan humanoid. Di bawah nutrisi mata air surgawi primordial, lotus hijau penciptaan yang awalnya kelas enam menyatu dengan tiga badan Dharma tertinggi dan akhirnya tumbuh menjadi kelas tujuh. Itu juga alasan mengapa tubuh sejati Teratai Hijau dibangkitkan dan berhasil memasuki alam tubuh bersama. Tidak banyak orang di dunia kultivasi yang tahu betapa menakutkannya Teratai Hijau Penciptaan kelas tujuh itu. Hanya Suzimo yang tahu bahwa kelemahan tubuh sejati Teratai Hijau miliknya telah hilang sepenuhnya. Garis keturunan yang mengalir melalui tubuh Suzimo setara dengan garis keturunan yang berasal dari Teratai Hijau Penciptaan grade tujuh. Di musim semi-surgawi, Suzimo berbaring di bawah dengan tenang. Daging tumbuh dari tulang hijaunya dan secara bertahap mengisinya. Organ-organnya secara bertahap berkembang juga. Tubuhnya berubah menjadi tubuh Teratai Hijau sejati. Di atas kolam, tepat di bawah tatapan Beiming Sue, daun Teratai Hijau raksasa melayang dari air dan melapisi permukaan air. Teratai Hijau mekar di tengah daun Teratai. Di luar kota Beiming, sosok turun satu demi satu dan berdiri di udara. Setiap sosok tampaknya bisa menyatu dengan seluruh dunia dan menjadi satu, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Lebih dari 30 sosok perkasa tubuh bersama dari keluarga bangsawan Dongfang dan Simen Tiba. Tiga keluarga bangsawan mendominasi wilayah selatan dan sudah lama sejak mereka membuat langkah besar, bahkan tuan dari keluarga Dongfang dan Simen ada di sini. Memang, tidak ada seorang pun dari keluarga Namong yang datang. Tuan keluarga Dongfang mencibir. Master keluarga Simen memiliki ekspresi tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, karena mereka tidak ada di sini sekarang, tentu saja kita tidak perlu berbagi mata air surgawi primordial dengan keluarga Namong setelah kita mendapatkannya. Itu benar. Tuan keluarga Dongfang mengangguk. Sosok perkasa tubuh bersama tidak terburu-buru untuk menyerang. Sebaliknya, mereka melihat ke bawah kegua raksasa di bawah kota Beiming. Master keluarga Simen menutup matanya sejenak dan tiba-tiba membukanya. Meskipun aku tidak bisa melihat kedalamannya, aura di bawahnya memang dipenuhi dengan kekuatan hidup yang kaya. Tuan keluarga, ayo serang. Sosok perkasa sangat ingin dan tidak bisa tidak berkata, saya bersedia menjadi yang pertama masuk dan menekan Desolate Marsial. Apa terburu-buru? Tuan keluarga Simen tersenyum lembut. Mata air surgawi primordial dan Daulor Desolate Marsial berada di bawah kota Beiming. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Mari kita bergabung dan menyegel ruang di sini terlebih dahulu untuk mencegah Daulor Desolate Marsial menggunakan transferens jimat untuk berteleportasi. Itu benar. Karena kami memilih untuk menyerang hari ini, kami harus menghilangkan akar masalahnya untuk mencegah masalah di masa depan. Tuan keluarga Dongfang juga pembunuh. Swoosh, Swoosh, Swoosh. Sosok perkasa tubuh bersama tersebar dan tersebar di seluruh kota Beiming. Mereka menyulap segel tangan dan melepaskan kekuatan Dharma satu demi satu, memasuki kekosongan untuk mengatur lapisan pembatasan. Tak lama, ruang di sini disegel oleh lebih dari 30 sosok perkasa tubuh bersama. Ayo, mari kita turun. Silahkan. Kedua kepala keluarga memiliki ekspresi percaya diri dan saling memberi jalan sebelum melanjutkan menuruni tangga batu berdampingan. Sosok perkasa tubuh bersama yang tersisa mengikuti di belakang. Lorong bawah tanah itu tidak rumit dan tak lama kemudian, sosok perkasa tubuh konjoin melihat sebuah aula di depan. Pada saat yang sama, Beiming Sue yang menjaga pintu masuk aula melihat lebih dari 30 sosok perkasa tubuh bersama, termasuk tuan keluarga Dongfang dan Simen. Jantung Beiming Sue berdetak kencang. Meskipun dia tidak mengenali orang-orang yang telah tiba dan tidak bisa membedakan alam kultivasi para pembudidaya itu dengan penglihatannya, dia bisa merasakan bahaya besar dari mereka. Tanpa ragu, dia mundur dan menghindar di belakang boneka patung batu. Pada saat yang sama, master keluarga Simen tersenyum dan berkedip. Tiba-tiba, cahaya kemasan melintas di matanya. Dentang. Cahaya kemasan meledak dari matanya dan tiba seketika, menebas bekas luka yang dalam pada boneka patung batu. Teknik visual. Jika Beiming Sue tidak bereaksi dengan cepat dan menyembunyikan dirinya sebelumnya, teknik visual itu sudah cukup untuk membunuhnya. Konjoin body mighty figures bahkan tidak perlu menggerakkan jari mereka untuk membunuh inti emas. Hem, dia tidak mati. Master keluarga Simen sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi gelap. Sungguh memalukan bagi sosok perkasa tubuh bersama untuk gagal dalam serangan pribadi untuk membunuh inti emas. Gadis kecil, kamu cukup cepat bereaksi. Tuan keluarga Simen berkata dengan acuh tak acuh dengan nada jahat dan niat membunuh. Dalam waktu singkat itu, mereka sudah mendekati aula tanpa jeda dan hanya beberapa meter jauhnya. Kalian semua, jaga pintu masuk dan jangan biarkan siapapun masuk. Tanpa perintahku, siapapun yang masuk tanpa izin ke aula akan dibunuh tanpa ampun. Bei Ming Sui memerintahkan dengan cepat tanpa membuang nafas pada tuan keluarga Simen dan yang lainnya. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Boneka patung batu yang awalnya diam tiba-tiba membuka mata mereka dan melepaskan serangkaian cahaya surgawi, terbangun sepenuhnya. Bang, ledakan, ledakan. Boneka patung batu bergerak serempak dan berdiri di pintu masuk aula sambil memegang senjata raksasa seperti dewa besar. Tuan keluarga, lihat. Saat itu, sosok perkasa tubuh bersama menunjuk ke arah aula dengan ekspresi terkejut dan berseru dengan mata melebar. Sosok perkasa dari dua keluarga bangsawan melihat ke atas dan tatapan mereka menembus boneka patung batu ke kolam di kedalaman aula. Teratai hijau mekar di permukaan danau dan berayun dengan lembut. Batang teratai sebening kristal seperti batu giok saat daun teratai raksasa berjajar di permukaan air kemasan, berkibar bersama ombak. Ini, kerumunan terkejut. Penciptaan teratai hijau. Surga, itu adalah harta paling berharga dari alam semesta. Biarkan aku menghitung. I ini adalah teratai hijau kreasi kelas tujuh. Suara konjoin bodi mighty figure bergetar. Tidak disangka klan Beiming akan menjaga rahasia yang begitu mengejutkan. Mereka benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Mata setiap pembudidaya dipenuhi dengan keserakahan. Siapa yang tidak tergoda oleh harta paling berharga dari alam semesta? Bab 1379, mundur dalam kekalahan. Saat mereka melihat teratai hijau penciptaan kelas tujuh, perubahan misterius terjadi antara keluarga bangsawan Dongfang dan Simen. Kedua keluarga aristokrat dapat membagi dan menempati mata air surgawi primordial bersama-sama. Namun, hanya ada satu teratai hijau penciptaan kelas tujuh. Fufu. Tuan keluarga Dongfang tertawa kecil. Saudara Simen, kami akan mengikuti rencana awal kami dan bergegas untuk menekan desolate marsial. Mengenai siapa yang akan mendapatkan teratai hijau kreasi kelas tujuh, mengapa kita tidak mengambil nafas dan mendiskusikannya nanti? Tidak masalah. Tuan keluarga Simen juga mengangguk. Jika dua keluarga aristokrat bertarung karena harta karun universal ini sebelum desolate marsial ditekan, itu akan menjadi lelucon terbesar. Tatapan master keluarga Dongfang beralih kelusinan boneka patung batu di pintu masuk aula dan dia mencibir, Gadis kecil, kamu benar-benar terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu dapat menghentikan kami hanya dengan beberapa boneka. Saudara Dongfang, jangan meremehkan boneka-boneka ini. Mereka agak istimewa untuk dapat memblokir teknik visual saya, kata master keluarga Simen. Mereka hanyalah sekumpulan batu tak berguna tanpa roh esensi dan tidak bisa menggunakan seni dharma. Apa masalahnya? Tuan keluarga Dongfang melambaikan tangannya dan memerintahkan, serang. Dua sosok perkasa tubuh bersama tidak bisa menahannya dan segera muncul, menyerbu menuju aula. Enyah. Sosok perkasa dari keluarga bangsawan Dongfang memegang tombak raksasa. Saat tombak bergetar, kekuatan dharma melonjak dan kekosongan terdistorsi, seolah-olah pusaran telah terbentuk yang bisa melahap dan menghancurkan segalanya. Di aula, wajah Beimingsue pucat. Meskipun dia berdiri di aula, serangan susulan dari sosok perkasa tubuh bersama sudah cukup untuk membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Faktanya, dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya saat dia terhuyung-huyung menuju pintu masuk aula. Kekuatan tubuh konjoin terlalu kuat. Bagaimanapun, Beimingsue hanya berada di ranah inti emas. Tiba-tiba. Teratai hijau penciptaan kelas tujuh di belakang Beimingsue bergoyang dengan lembut dan memancarkan sinar cahaya yang menyelimutinya, menetralkan kekuatan sosok perkasa tubuh bersama. Beimingsue mundur dengan tergesa-gesa dari pintu masuk aula dan hanya bisa memerintahkan 18 boneka patung batu untuk menjaga aula. Ini benar-benar harta yang paling berharga dari alam semesta. Untuk berpikir bahwa ia dapat memiliki kekuatan misterius seperti itu untuk dapat melindungi tuannya sendiri. Setelah melihat itu, tatapan sosok perkasa tubuh bersama dari dua keluarga bangsawan berubah semakin tajam. Boneka patung batu dengan tombak dipukul pada saat yang sama dan didorong ke depan dengan kuat. Tidak ada kekuatan Dharma atau gerakan misterius. Namun, kekuatan yang sangat menakutkan dilepaskan saat menyerang. Ledakan. Kedua tombak itu bertabrakan dengan ledakan keras. Boneka patung batu tidak mundur sama sekali dan berhasil bertahan melawan serangan sosok perkasa dari keluarga bangsawan Dongfang sepenuhnya. Sosok perkasa tubuh bersama dari keluarga bangsawan Semen telah tiba. Dia menggesek tas penyimpanannya dan pedang terbang dingin muncul. Berubah menjadi seberkas cahaya, itu tiba di depan boneka patung batu secara instan. Dentang. Pedang itu sangat cepat dan langsung menembus dada boneka patung batu, tidak berhasil menembusnya sama sekali. Sebaliknya, boneka patung batu bereaksi dan mengangkat pedang raksasa di tangannya, mengirim pedang terbang kekejauhan. Setelah melihat itu, selain dari dua tuan keluarga, tokoh perkasa tubuh bersama lainnya juga menyerang. Medan perang dianggap tidak luas dan delapan belas patung wayang batu menjaga pintu masuk aula. Meskipun serangan dari sosok perkasa tubuh bersama ganas, mereka tidak bisa langsung menyerang. Kedua tuan keluarga itu berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka tidak terburu-buru. Memang, boneka patung batu itu sangat unik dan kekuatan tempur mereka sebanding dengan sosok perkasa tubuh bersama. Bahkan di sekte wayang saat ini, mereka sangat langka. Lebih jauh lagi, boneka patung batu itu kebal terhadap senjata dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan beberapa senjata dermik sosok perkasa tidak dapat merusak fondasinya. Tentu saja, kedua kepala keluarga telah menemukan kelemahan boneka patung batu dalam waktu singkat. Pertama, boneka patung batu telah dikubur terlalu lama. Diturunkan dari zaman kuno hingga sekarang, bahkan batu terbaik pun pasti terkikis oleh waktu dan jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Bahkan umur seorang patriark Mahayana hanya seratus ribu tahun. Ratusan ribu tahun telah berlalu sejak zaman kuno. Kedua tuan keluarga memperhatikan dengan ama. Meskipun senjata dermik sosok perkasa tidak dapat melukai boneka patung batu dengan parah, beberapa pecahan batu pasti akan terkelupas setelah boneka dipukul. Alasan mengapa boneka bisa bergerak seperti makhluk hidup adalah karena keberadaan anjing laut. Jika segel pada boneka dihancurkan, boneka itu akan menjadi sekumpulan batu tak berguna tanpa kekuatan tempur. Selain itu, boneka patung batu tidak bisa menggunakan seni Dharma dan mereka lambat dan tidak gesit seperti pembudidaya. Tak lama, boneka patung batu itu dipenuhi dengan luka. Retakan muncul satu demi satu di tubuh besar mereka. Beberapa segel kuno pada boneka telah dihancurkan dan mereka bergerak lebih lambat dan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kakak Simen, ayo serang juga jangan sampai ada masalah yang tersisa. Tuan keluarga Dongfang berkata dengan santai. Baiklah. Tuan keluarga Simen mengangguk sedikit. Dalam sekejap, lengan bajunya berkibar dan telapak tangannya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Senjata master keluarga Simen adalah sepasang sarung tangan besi. Mereka dibuat dari bintang jatuh di langit dan tidak bisa dihancurkan. Itu adalah senjata darmik sosok perkasa yang benar-benar bawaan. Bang! Tuan keluarga Simen tiba di boneka patung batu dan mengangkat lengannya, menghancurkannya di kepala. Boneka patung batu itu dikirim terbang dan dihancurkan dengan keras ke tanah. Retakan muncul padat di kepalanya. Cahaya surgawi di mata boneka patung batu itu berangsur-angsur meredup juga. Meskipun boneka patung batu masih bisa berjuang dan berdiri, itu tidak lagi memiliki kekuatan tempur. Tuan keluarga Dongfang telah melumpuhkan boneka patung batu juga. Kebuntuan pecah saat mereka berdua bergabung di medan perang. Kedelapan belas boneka patung batu itu juga mengungkapkan bukaan. Sosok perkasa tubuh bersama yang tersisa meraum dan melepaskan serangan yang kuat. Tak lama, sebuah lubang raksasa terkoyak dan mereka menyerbu masuk. Jantung Bei Ming Sui berdetak kencang. Dalam sekejap mata, lima dari delapan belas boneka patung batu lumpuh dan tiga belas sisanya mengalami luka-luka, beberapa dari mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Secara alami, pintu masuk aula tidak dapat dipertahankan dan boneka patung batu yang tersisa mundur ke aula. Kedua tuan keluarga memimpin lebih dari tiga puluh sosok perkasa tubuh bersama untuk berkerumun. Fu Fu Master keluarga Dong Fang tersenyum lembut dan menyatakan dengan keras, Gadis kecil, saya sudah mengatakan bahwa itu adalah mimpi bodoh bagi Anda untuk berpikir bahwa Anda dapat menghentikan kami dengan batu-batu buruk ini. Di mana desolate marsial? Tuan keluarga si men bertanya dengan dingin. Bei Ming Sui bermandikan keringat melawan kekuatan sekelompok sosok perkasa tubuh bersama. Dia hampir tidak bisa menahan tekanan dan ingin berlutut di tanah. Namun, dia memiliki karakter yang keras kepala dan pantang menyerah dan tetap diam terhadap pertanyaan dari sosok perkasa tubuh bersama. Tidak memberi tahu. Ekspresi master keluarga si men menjadi dingin ketika dia berkata dengan dingin, Jika kamu tidak memberi tahu saya, saya punya cara untuk membuat Anda memberi tahu saya. Tepat saat dia hendak menyerang, sosok perkasa tubuh bersama di samping tiba-tiba berseru, Ah, teratai hijau penciptaan hilang. Semua orang berbalik. Memang, lotus hijau penciptaan menghilang dari kolam emas seolah-olah tidak pernah muncul. Bagaimana bisa? Para pembudidaya bingung. Kedua tuan keluarga juga mengerutkan kening. Tiba-tiba, sebuah kemungkinan terlintas di benak mereka. Bro, bro. Saat itu, beberapa gelembung muncul di permukaan air kemasan. Di bawah tatapan para pembudidaya, sesosok secara bertahap melayang ke permukaan. Bab 1380, pecah. Astaga. Suara air bergemas saat sosok berjalan keluar dari mata air surgawi primordial yang basah kuyuk. Sosok itu hanya bergidik lembut dan uap air di sekitarnya menghilang. Dia memiliki rambut hitam, jubah hijau dan fitur halus. Tubuhnya bisa digambarkan sempurna dan bersinar dengan cahaya hijau. Kulitnya sebening kristal seolah-olah itu diukir dari batu giyok surgawi dan sejumlah besar kekuatan hidup hampir merembes keluar dari tubuhnya. Matanya bersinar terang dengan kilatan surgawi. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang pembudidaya manusia. Sebaliknya, dia tampak seperti makhluk saleh yang tidak bisa diabaikan. Bahkan hanya dengan berdiri di sana, dia memancarkan aura menakutkan yang membuat seseorang merasa ingin bersujud. Beberapa sosok perkasa tubuh konjoin terkejut ketika mereka melihat sosok itu. Ketika tatapan banyak sosok perkasa bertemu dengan sosok itu, mereka merasa sedikit takut dan secara naluriah menghindarinya. Ekspresi mereka juga sedikit berubah. Master keluarga si men menyipitkan matanya dan pupil matanya mengerut. Dao Lord Desolate Martial! Aku bela diri yang sunyi! Su Zimo berkata perlahan. Saat dia mengatakan itu, sosok perkasa dari dua keluarga bangsawan tiba-tiba menjadi gelisah. Ketika kata-kata itu diucapkan, jelas bahwa mereka masih menciptakan sedikit kejutan bagi sosok perkasa tubuh bersama. Lukamu sudah sembuh. Tatapan master keluarga si men menyapu melewati Su Zimo dan dia diam-diam khawatir saat dia menyelidiki. Sama sekali. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, selanjutnya, izinkan saya mengoreksi kesalahan Anda. Saya bukan dewa dao karakteristik Dharma, tetapi sosok perkasa tubuh bersama. Kedua tuan keluarga bergidik. Namun, keduanya memiliki status tinggi dan kekuatan tempur yang luar biasa. Bahkan di alam tubuh konjoin, mereka adalah ahli tingkat atas dan masih bisa menjaga ketenangan mereka melawan Su Zimo yang baru saja memasuki alam konjoin bodi. Tanpa ekspresi, Su Zimo bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu yang ingin membunuhku sebelumnya? Saya adalah penguasa keluarga bangsawan Simen, Simen Tao. Simen Tao sedikit menganggup pada desolate marsial. Saya Dongfang Xuan, penguasa keluarga bangsawan Dongfang. Dongfang Xuan tersenyum lembut. Rekan daois desolate marsial, kamu pasti bercanda. Kami hanya di sini untuk musim semi-surgawi primordial. Selama Anda memberi jalan, dua keluarga aristokrat kami pasti tidak akan bermusuhan dengan Anda. Petik 2 Setelah mengetahui bahwa Su Zimo telah memasuki ranah tubuh bersama, Dongfang Xuan mengubah rencananya pada menit terakhir dan mundur selangkah. Itu benar. Simen Tao menganggup juga. Oh. Su Zimo mengangkat alisnya dan bertanya, dan jika aku menolak. Ekspresi dua tuan keluarga menjadi gelap. Suhu di aula langsung turun setelah pertanyaan Su Zimo. Setelah lama terdiam, Simen Tao berkata perlahan, Desolate marsial, kamu sendirian. Kamu tidak akan bisa melindungi mata air suci primordial ini. Saya tidak pernah berpikir untuk mengambil alih mata air surgawi ini. Namun, pemilik mata air suci ini adalah klan Beiming, bukan kalian, kata Su Zimo. Klan Beiming sudah mati. Dongfang Xuan mencibir. Selama ada seseorang yang tersisa di klan Beiming, kalian tidak bisa menodai mata air suci ini. Meskipun nada suara Su Zimo tenang, itu membawa kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Desolate marsial, apakah kamu menyatakan perang melawan dua keluarga aristokrat kita? Simen Tao akhirnya menunjukkan ekspresi tidak sabar dan berkata dengan dingin dengan ekspresi membunuh. Mencoba menggunakan kekuatan dua keluarga bangsawanmu untuk menekanku. Su Zimo mencibir, saya baru saja memasuki alam tubuh bersama dan tidak ingin membunuh siapapun. Belum terlambat bagi kalian untuk pergi sekarang. Juga, jangan menyimpan desain di mata air surgawi ini lagi di masa depan. Petik 2. Hahaha. Dongfang Xuan malah tertawa karena marah dan menggelengkan kepalanya. Desolate marsial, kamu terlalu arogan. Apakah anda benar-benar berpikir bahwa dua keluarga aristokrat kita lemah? Petik 2. Ku dengar kau tak terkalahkan, Desolate marsial. Karena ini adalah kesempatan langkah bagi kita untuk bertemu hari ini, kita akan menguji pernyataan itu. Simen Tao berkata dengan dingin juga. Sesuai keinginan kamu. Sebelum kalimatnya selesai, Su Zimo sudah menyerang. Dia melangkah maju dan menginjak tanah, menyebabkan seluruh aula bergetar hebat dan tanah meledak. Beraninya kau. Tidak mungkin Simen Tao mengira Su Zimo akan berani menyerang lebih dulu tanpa peringatan apapun terhadap pengepungan lebih dari 30 sosok perkasa tubuh bersama. Su Zimo membuka telapak tangannya dan meraih kepala Simen Tao. Kukunya bersinar dengan kilatan hijau dingin yang sangat tajam. Sebelum telapak tangannya turun, Simen Tao sudah merasakan sakit yang tajam di kulit kepalanya. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Simen Tao mengeluarkan raungan panjang dan kidarahnya melonjak. Sarung tangannya bersinar terang saat dia menyalurkan kidarahnya dan meninju telapak tangan Su Zimo. Su Zimo tidak bergerak sama sekali dan telapak tangannya berubah menjadi kepalan, bertabrakan dengan tinju Simen Tao. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Disertai dengan ledakan keras, lampu kekuatan Dharma yang berwarna-warni meledak dari titik tabrakan dan menyebar ke segala arah. Ekspresi Simen Tao berubah drastis. Dia membawa senjata dharmik sosok perkasa bawaan di telapak tangannya. Awalnya, dia mengira bisa melumpuhkan lengan Su Zimo dengan pukulan itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Su Zimo akan mampu bertahan melawan senjata dharmik bawaannya dengan tubuh dagingnya saja. Bagaimana mungkin? Simen Tao terkejut dan wajahnya memerah. Kidarah dan kekuatan dharmanya sudah didorong ke batasnya. Hanya itu yang kamu punya. Su Zimo tenang dan tenang saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, dia menarik tinjunya dan menyerang sekali lagi. Saat dia melemparkan pukulan itu, kidarah di tubuhnya melonjak dengan suara tsunami yang memekatkan telinga. Darah tsunami. Setelah tubuh sejati teratai hijau berubah, garis keturunannya telah mencapai ranah darah tsunami. Bang! Kedua tinju bertabrakan sekali lagi. Retakan, retakan, retakan. Suara tulang retak terdengar dari lengan Simen Tao. Hampir seketika, tulang di lengannya hancur total sebelum meledak menjadi kabut darah. Kekuatan pukulan Su Zimo terlalu kuat dan mematahkan salah satu lengan Simen Tao. Ark! Simen Tao menjerit tragis dan mundur dengan cepat. Untuk sosok perkasa tubuh bersama, lengan yang terputus tidak dianggap sebagai cedera serius. Dalam sekejap mata, mereka bisa mengaktifkan kekuatan Dharma dan menumbuhkannya kembali. Namun, rasa sakit itu tertanam di tulangnya. Pada saat yang sama, 30 sosok perkasa tubuh konjoin yang tersisa menyerang satu demi satu. Su Zimo melingkarkan lengannya dengan lembut di belakangnya dan melindungi Bei Ming Sue dari seni dan senjata Dharma yang datang saat dia membalas serangan tanpa rasa takut. Bang! 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 Baik itu seni Dharma atau senjata, semuanya diblokir oleh tinju Su Zimo saat mereka menyelimuti tempat itu. Kerumunan terkejut. Itu adalah tubuh dari daging dan darah. Bela diri desolate yang telah memasuki alam tubuh konjoin telah benar-benar mengolah tubuhnya ke alam seperti itu. Sebenarnya, Su Zimo saat ini adalah lotus hijau penciptaan humanoid. Lebih jauh lagi, itu adalah trate hijau kreasi kelas 7 yang sebanding dengan senjata Dharmik sosok perkasa. Senjata Dharma apa yang bisa melukainya? Su Zimo merasakan esensi kehidupan di tubuhnya bergemuruh dengan marah. Organnya bersinar dengan cahaya surgawi dan dagingnya murni dan tanpa cacat sementara tulangnya bersinar dengan cahaya hijau. Setiap gerakan yang dia lakukan bisa melepaskan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan hanya kekuatan langit dan bumi dari alam tubuh bersama, tetapi juga kekuatan trate hijau penciptaan kelas 7 itu sendiri. Su Zimo baru saja memasuki alam tubuh konjoin dan tubuh sejati trate hijau miliknya telah berubah. Dia senang dan bahkan tidak menggunakan seni Dharma atau keterampilan rahasia apapun. Hanya dengan sepasang tinju, dia memblokir serangan lebih dari 30 sosok perkasa tubuh bersama.